Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu penjual tanaman hias ya dan disini saya bakalan melihat bagaimana cara si pemilik ini ya tanaman-tanaman hias keladi ini memperlakukan ataupun merawat terhadap tanaman-tanaman hias keladinya dan disini terlihat sangat banyak ya jenis keladi hiasnya namun sepertinya disini lebih ke keladi-keladi jenisnya hybrid ya namun sebelum video saya lanjutkan disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin dan disini untuk pertumbuhan tanaman hias keladinya juga terlihat sangat baik ya seperti ini ada tanaman hias ada keladi white knight disini ini bagus banget dan pada bagian batang dari daunnya juga terlihat gemuk-gemuk banget ya termasuk ada tanaman hias keladi catumpah ini kemudian juga ada tanaman hias ada keladi Infinity dan disini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya untuk media tanam yang digunakan disini lebih lebih menggunakan ke sekam yang bakar kemudian dicampur dengan ada pupuk kandang dan juga ada sedikit tanah ya ada sedikit tanah dan disini keadaannya benar-benar lembab sekali untuk tiap-tiap potnya karena memang untuk jenis tanaman hias keladi ya ketika media tanam tanah itu terlalu lembab seperti ini mengusahakan terus pada bagian medianya itu lembab maka perangsangan akar itu akan lebih cepat ya sehingga menjadikan tanaman hias keladi ini cepat tumbuh dengan bagus dan kemudian bagaimana juga ya caranya agar media tanam itu lembab tanpa kita harus menyiramnya setiap hari ataupun dua hari sekali secara rutin disini sang pemilik menggunakan alat semacam ini ya rak semacam ini wadah semacam ini yang kemudian pada bagian bawahnya ini ditaruh sama air seperti ini genangan air seperti ini yang kemudian secara otomatis ya sang pemilik ini hanya cukup menyiram pada bagian wadah dari tempat keladi tersebut ya sehingga keadaannya ini benar-benar selalu lembab dan disini jenisnya banyak banget ya Hai ada strawberry star juga Hai dan kemudian Hai ketika mencacau ubinya itu terlalu kecil ya itu imbasnya akan seperti ini Hai hasil-hasilnya akan akan cukup susah untuk memunculkan tunas baru ataupun daun-daun baru ya daun baru yang ukurannya lebih besar pastinya berarti secara otomatis ya ukuran dari daun tersebut besar kecilnya ataupun pertumbuhan dari tanaman hias kelari tersebut apabila kita mencacau ubinya itu terlalu kecil itu juga tidak baik ya Hai namun ketika kita mencacahnya dengan ukuran yang cukup maka pertumbuhan tanaman hias kelari juga akan memiliki pertumbuhan pada daunnya itu akan lebih cepat yang disini benar-benar pada bagian media tanamnya ini benar-benar lembab semua ya Hai memang juga terlihat sekali bahwa untuk jenis tanaman hias keladi setiap penjualnya itu selalu mengusahakan pada bagian medianya itu selalu lembab Hai dan ada beberapa cara ya untuk memperbanyak tanaman hias keladi yaitu biasanya mencacah pada bagian umbinya dan kemudian juga bisa dengan cara teknik rendam teknik rendam itu yaitu merendam pada bagian umbinya namun pada bagian umbi tersebut itu di benar-benar harus dibersihkan ya secara total termasuk akar-akarnya itu dibersihkan kemudian dicelupkan pada bagian air yang tidak begitu banyak ya hanya sebagian saja sekitar seperempat dan berarti kesimpulan dari pengamatan saya ya terhadap perawatan tanaman hias keladi ini yaitu membuat lembab pada bagian media tanamnya dan disini juga untuk menempatkan agar daunnya tetap bagus seperti ini ini sang pemilik meletakkannya pada tempat yang benar-benar terkena cahaya matahari secara kebetulan disini menghadapnya ke arah timur jadi saat pagi hari dan menjelang siang ini full dengan cahaya matahari yang menjadikan pada bagian daunnya ini ini benar-benar bagus banget dan demikian review dari gembang desa tentang beberapa perawatan terhadap tanaman hias keladi dan media tanam yang digunakan juga semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih